Baik, terima kasih Saya Berasa Bangga dan terharu Tapi juga dicampur dengan Rasa Kesedihan Kesedihan karena 76 tahun perjalanan Republik Indonesia Yang telah kita nikmati Dari 19 45 Sampai 2017 Saat ini Banyak peristiwa yang kita sudah lalui Banyak kejadian yang sudah kita lalui Banyak perubahan pembangunan yang sudah kita lalui Walaupun Di sana sini masih terdapat Berbagai Persoalan Berbagai paham Berbagai Keinginan Tapi itulah Yang harus Kita bersama-sama Menyadari kembali Betapa pentingnya Sejarah mencatat 1949 45 2017 Saat ini Saya selaku Anak pejuang Yang juga sebagai ketua Barisan Mereputi Perbatasan RI PNJ Melihat Secara khusus yang ada di Kabupaten Kiron 14 tahun sudah Perjalanan Kabupaten ini Masih belum juga Sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Yang pertama Yang kedua Belum adanya Suatu pemahaman yang sangat mendasar Tentang mengangkat kembali nilai-nilai sejarah Perjuangan para pendiri bangsa ini Bahkan para pejuang Yang mati Bukur di dalam Medan perang Mampun yang mati Di dalam Perjuangan Merebut Isri Barat Kembali ke Pangkuan Ibu Perting Itulah satu kisah Yang harus saya garisbawahi Dari saya Sampaikan di hari ini Detik-detik Proklamasi Kemerdekan Di setengah abad 72 tahun Usia yang cukup matang Namun Semua para petinggi Semua para pemimpin daerah Belum juga Memahami secara baik Secara khusus yang ada di Tanah Papua Tidak ada kesadaran Untuk mengembalikan Kejayaan Kejayaan Sejarah Kembalinya Republik NKRI Ke dalam Republik Indonesia Goresan saya yang lihat Sehari ini Adalah Masih banyak Ideologi perbedaan Yang kita temukan Di sana sini Seharusnya Landasan kita Adalah Pancasila Merupakan Ideologi Bagi setiap warga negara Indonesia Pancasila merupakan hidup bangsa warga negara Indonesia Namun Pancasila Segelintir Warga negara Indonesia Bisa mengkoyak-koyak Tapi saya sebagai anak pejuang Yang ada di perbatasan Belahan perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea Merasa sangat kesal Terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia Yang tidak memahami secara baik Makna daripada Undang-Undang Dasar dan Pancasila Hari ini Saya tegaskan kepada seluruh pemangku Kepentingan baik yang ada di tingkat provinsi Papua Maupun yang ada di kabupaten kota Setana Papua Dan secara khusus yang ada di kabupaten kota Marilah kita bangun pemahaman Marilah kita bangun tentang kembalinya sejarah Sabtu Mei 1963 Kembalinya Iden Barat kepada Angkuan Ibu Pertini Hargailah dan hormatilah Sejarah para pejuang Toko-toko Iden Barat Yang telah gugur Tanpa Mengingat Upah Tanpa memikirkan Tanpa mengharapkan Belas kasihan daripada siapapun Toko Pejuang yang ada di negara ini Yang akan memberikan kepada mereka Toko-toko pejuang yang ada di daerah Hari ini Arwah mereka mendengar Anak-anaknya bersuara Mereka letakkan dasar Dan sekarang kami anak-anak Rasakan sekarang Nah di atas mobil yang mewah Duduk di atas kursi yang mampu Kita tidak sadar Ternyata Pahlawan-pahlawan yang gugur Tanpa ada Sesuatu yang dikasih oleh Pemerintah di saat itu Karena itu adalah zaman revolusi Pemimpin besar kita Bapak Presiden pertama Bapak Bung Karno Dan Bapak Muhammad Hatta Peletakan dasar pertama Pancasila itu terjadi Dan seluruh Para pemimpin agama Baik itu Muslim Dan itu Nasrani Mereka sama-sama meletakkan Dasar Pancasila itu Untuk menjadi pedoman Warga negara Indonesia Di 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun 72 tahun Yang sekarang kita rasakan Namun Warga negara Indonesia Secara khusus yang ada di Papua Dan secara umum yang ada di tanah air Tercinta kita dari Indonesia Belum juga memang baik Kita dipengaruhi oleh media setan Akhirnya Kita tinggalkan perbedaan agama Kita tinggalkan Nilai-nilai kemanusiaan kita Ternyata Agama bukan jadi ukuran Tetapi Titipan Tuhan yang Maha Esa Menitipkan kita adalah Umat ciptaannya Untuk memberikan kasih sayang yang sama Untuk memberikan segala sesuatu yang sama Namun dibalik itu Kita masih menganggap Siapa lu Siapa gue Siapa Papua Siapa Jawa Ini yang sekarang terjadi Tetapi hari ini saya berpesan Di 72 tahun Tinggalkan itu Dan saya ingatkan Tuhan Tuhan ciptakan Darah alam merah Dan tubuhmu Kembali kepada debu Itulah janjian Tuhan kepada kita Kau tidak bilang Kau muslim Kau yang nanti hebat Kau muda kembali Tua muda kembali Atau kau nasrani Kau muda kembali Kau tua kembali Tidak ada Tuhan tidak kasih Bahwa kau agama ini Kau agama itu Tidak Dia bilang Hei manusiaku Hei ciptaanku Hiduplah menurut perintahku Danmu Hiduplah menurut Apa yang kuajarkan Bukan kita saling Mengusuri Itu yang perlu saya ingatkan Yang ketiga Saya harapkan Pemerintah secara Khusus yang ada di tanah Papua Dalam hal ini Bapak Gubernur Bapak Bupati Wali Kota CQ Melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Provinsi Dan Kabupaten Kota Yang ada di tanah Papua Segera membuat Program yang mengarah kepada Doktrin Ideologi Bangsa Kalau ini tidak dibuat Doktrin Ideologi Bangsa Saya yakin Radikal bukan radikal Islam Tapi radikal Papua Merdeka pun juga ada Radikal apa saja ada Jadi dalam sebutan radikal Bukan radikal masalah paham agama Tapi radikal ideologi negara Menentang buat negara juga ada Saya ingatkan Itu saja yang terakhir Saya pesan kepada seluruh Pimpinan Pemerintahan di tanah Papua Di tanah Papua Secara khusus Kesatuan bangsa politik Provinsi maupun Bapak dan kota Segera membuat program Tentang pemahaman Ideologi Bangsa Dan pemahaman-pemahaman lain Maupun program-program Pelatihan Seminar dan lain sebagainya Untuk Memahami baik Pancasila Karena Pempat kita Telah ludes Pada reformasi Sembilan-sebilan Maka Seluruh sendi-sendi kehidupan Tentang kehidupan Perbangsa dan berdegara Telah Habis Kemakan Oleh reformasi yang tidak jelas Itu harapan saya yang terakhir Saya cuma pesan yang itu Dan dirgahayu Republik Indonesia Yang ketujuh Sudah tahun Sekali merdeka tetap merdeka MKRI Harga Mati Terima kasih